fungsi komputer untuk kebutuhan sehari-hari oke, jangan lupa klik subscribe untuk video belajar selanjutnya selamat membaca dan semangat belajar semuanya ini, fungsi komputer pertama mempermudah pekerjaan untuk mengetik, mengedit, atau menyimpan tulisan dengan komputer fungsi komputer kedua sebagai alat komunikasi dengan komputer kita dapat berbicara dengan teman, saudara, orang tua secara jarak jauh memakai apa? video call atau webcam surat elektronik juga bisa dan disebutkan email itu yang ketiga kedua yang ketiga sebagai alat untuk hiburan untuk melihat video musik mendengarkan lagu juga bisa TV online juga bisa itu ketiga selanjutnya komputer sebagai alat pendidikan ini untuk melihat dan membaca tentang ilmu-ilmu pengetuan seperti budaya kesenian kesehatan atau belajar bahasa menggunakan komputer dan internet kelima sebagai sarana informasi nah kita bisa dengan komputer mencari atau mendapatkan informasi pendidikan sekolah hiburan kesehatan cuaca itu yang kelima selanjutnya komputer sebagai sarana usaha percetakan servis komputer juga bisa terus usaha tempat bank televisi nah ini rumah produksi film dan lain-lain masih banyak selanjutnya komputer sebagai sarana kontrol dalam kurung mengendalikan jarak jauh ini mengontrol apa CCTV bisa escalator escalator yang biasanya di mall lift juga lalu lintas bisa robot nah ini semakin canggih atau pesawat drone jadi sudah jelas nah ini kegunaan komputer untuk sehari-hari sekian video presentasi belajar komputer kali ini terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.